Halo sahabat berburu makan kali ini kita akan membuat kola nah ini dia bahan-bahannya bahan yang udah aku siapin aku pakai dua buah pisang raja pisang rajanya kupilih yang matang pohon kalau teman-teman enggak suka pisang raja bisa diganti pisang kepok kemudian aku juga pakai dua buah-buah ubi cilembu kemudian singkongnya aku pakai 1 kg aku juga siapkan daun pandan Nah untuk gulanya aku pakai gula merah setengah kilogram kemudian gula pasir seperempat kilogram aku siapin garam air dan santan dari satu butir kelapa sekarang kita rebus dulu gula merahnya karena ini kan kadang dia ada kotorannya setelah larut biar bisa disaring dulu biar besi sekarang kita potong dulu singkongnya ini potongannya sesuai selera aja ya dan sepereng selamat menikmati selamat menikmati tidak boleh ditambahkan gula nasi kongnya direbus dulu hanya dengan air dan garam setelah empuk baru ditambahkan bahan yang lain nah ini sudah empuk ya teman-teman sekarang kita tambahkan bahan yang lain sekarang kita masukkan ubici lembunya kemudian kita saring gula merah yang sudah direbuskan kita aduk dulu kita masukkan pisangnya sekarang kita masukkan santan setelah santan kita tambahkan garam lagi kemudian gula pasir nah gula pasir ini ini menyesuaikan manis yang kalian suka ya ini opsional sekali kemudian untuk ngaduknya jangan terlalu keras diangkat-angkat seperti ini aja bisa dilihat bisa dilihat singkongnya pecah banget tinggal tunggu santannya mendidih kita angkat ini pakai api yang kecil sekali biar santannya tidak pecah nah teman-teman bisa dilihat santannya sudah mengepuluh seperti ini ini sudah bisa diangkat jangan sampai dia mendidih nanti kalau mendidih santannya pecah nah teman-teman ini dia kolak yang sudah kita bikin tadi ada singkong ubi cilembu dan pisang raja nah ini kalau kalian bisa mencium aromanya ini wangi banget jadi dia perpaduan pisang kemudian singkong gula merah pandan tapi kalau memang teman-teman tidak suka pakai gula merah bisa dipakai gula pasir semua aku ini yang paling aku suka disini singkong aku coba singkong kita coba kuahnya dulu hmmm kerasa pisangnya hmmm 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 singkongnya lembut kita coba pisangnya kita coba pisangnya kalau yang suka pisang kepok bisa pakai pisang kepok ya tapi kalau bisa pisangnya tetap harus matang pohon biar dia tidak terlalu lembek nanti hmmm pisangnya manis pokoknya enak banget nah teman-teman silakan dicoba di rumah ini sepertinya ada yang kurang juga kalau untuk menambah rasanya biar tambah beraneka ragam kalian bisa tambahkan buah nangka nah jadi setelah matang seperti ini ketika mau disajikan baru ditambahkan buah nangkanya itu bakal tambah enak oke teman-teman tetap sehat tetap semangat jangan lupa saksikan terus video-video di channel berburu makan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati